Pemirsa Kemorau Panjang mengakibatkan produksi beras akhirnya turun dan imbasnya harga beras di pasaran pun terkerek naik. Lantas apa komentar warga terutama ibu-ibu? Berikut hiputannya. Sekarang harga melonjak dari harga 12 sampai 13,5. Sedangkan kita uang dapur ya, uang dapur harus cukup. Saya mau makan, enggak ada nasi. Sampai nungguin anak, ngasih, ngirimin duit, baru saya boleh. Rata-rata boleh dikatakan naik semua ya, walaupun naiknya sedikit, tapi buat ibu-ibu yang ada di rumah sebagai rumah tangga, itu merasa berat sekali, resah sekali gitu. Kayaknya, gimana ya, agak kesulitan banget. Karena kan saya seorang janda, lansia. Jadi kalau mau beli beras, ya gimana ya? Sekarang tuh beras-beras pada mahal, pada naik, ya apa-apa ya, pada naik juga. Ya gimana ya, mudah-mudahan ya pemerintah mengertilah gitu, bisa di-stabil lagi gitu. Harga beras, harga pangan semuanya gitu. Saya minta dengan pemerintah, bikin rakyat sejahtera aja deh. Jangan dipersulit untuk makan kita sehari-hari. Kita kan rakyat biasa nih, tolong deh untuk pemerintah. Saya mohon, jangan dibikin susah rakyat ya. Bikin sejahtera rakyat.